Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan channel Dunia Fana News. Tahniak saya ucapkan kepada rakyat Malaysia karena pengadilan tinggi dan hak telah memenangkan pemerintah Malaysia dalam kasus gugatan oleh orang yang mengaku sebagai pewaris kesultanan Sulu seperti diwartakan oleh antara news. Pengadilan tinggi dan hak menolak untuk mengakui final award yang dikeluarkan melalui proses arbitrasi yang tidak sah dan disalahgunakan oleh pihak penggugat. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Kuala Lumpur, Selasa, mengatakan keputusan di Belanda itu juga mencegah segala upaya oleh pihak penggugat untuk menyatakan klaim yang tidak sah terhadap pemerintah Malaysia. Ia mengatakan keputusan pengadilan tinggi dan hak merupakan kemenangan penting lainnya bagi pemerintah Malaysia menyusul keputusan pengadilan tinggi Paris pada tanggal 6 Juni tahun 2023. Pemerintah Malaysia, menurut Anwar, yakin bahwa dengan keputusan itu, pemerintah semakin dekat untuk membatalkan sepenuhnya final award yang tidak sah dan disalahgunakan oleh penggugat dengan tuntutan sebesar hampir 15 miliar dolar AS, sekitar 225,19 triliun rupiah yang dikeluarkan oleh arbiter Dr. Gonzalo Stampa dan sekaligus menjadikan klaim itu hanya bagian dari sejarah. Malaysia percaya bahwa keputusan pengadilan banding dan hak tersebut bersama dengan keputusan pengadilan banding Paris baru-baru ini akan mengakhiri upaya sia-sia penggugat untuk menegakkan putusan akhir di negara lain. Hingga saat ini, kata PM Anwar, pemerintah Malaysia tidak pernah berhenti dalam upayanya untuk melindungi kedaulatan, keamanan nasional, dan kepentingan nasional. Kasus Sulu tersebut membuktikan adanya pelanggaran yang nyata terhadap kekebalan kedaulatan Malaysia yang merupakan hal penting bagi setiap warga negara Malaysia Madani. Saya ingin menyampaikan penghargaan saya kepada Ketua Sekretariat Khusus yang juga Menteri Hukum dan Reformasi Kelembagaan Azalina Otman, Menteri Luar Negeri Dr. Zambri Abdul Qadir, Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil, Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail, Jaksa Agung Idrus Harun dan semua kementerian dan agensi terkait, termasuk pengacara internasional dan semua yang terlibat dalam usaha ini, ujar Anwar. Ia mengatakan pemerintah Malaysia akan meneruskan usaha dengan berbagai cara menentang eksploitasi dan penyalahgunaan sistem arbitrase internasional, termasuk mengambil tindakan apapun yang perlu untuk mendapatkan kembali semua biaya hukum dari sumber daya keuangan nasional yang harus dikeluarkan dalam menangani tuntutan tersebut. Demikian info dari channel Dunia Fana News. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.